Intro Assalamualaikum Apa kabar semuanya? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat walafiat Pada kesempatan kali ini Perkenalkan saya Rizka Eliana Udiri HMPDI Akan berbagi tips tentang Menulis artikel atau karya ilmiah Khususnya Khususnya bagi pemula Kenapa saya ingin menjelaskan tentang Menulis karya ilmiah bagi pemula Karena masih banyak teman-teman Yang belum mengerti Bagaimana cara menulis artikel ilmiah Sehingga dengan Penjelasan ini saya harap Teman-teman bisa mengerti Apa saja langkah-langkah yang harus diambil Sebelum kalian menulis artikel ilmiah Sebelum kita lanjut ke penjelasan Jangan lupa like, komen, dan subscribe Untuk channel ini Supaya channel ini dapat berkembang Dan bisa memperolehkan manfaat bagi banyak orang Oke, kita awali penjelasan tentang menulis artikel dengan pengertiannya dahulu Jadi apa pengertian dari artikel atau karya ilmiah Supaya teman-teman bisa membedakan Apa itu artikel dan apa itu tulisan yang tidak termasuk ke dalam artikel Artikel adalah sebuah penjelasan atau karangan yang membahas tentang tema tertentu Dalam artikel ini Kalian harus bisa membedakan Apa itu tulisan fiksi Dan apa itu tulisan non-fiksi Artikel adalah tulisan non-fiksi Sehingga artikel ini harus berdasarkan terhadap fakta yang terjadi Artikel dapat mengenai hasil penelitian atau studi kepustakaan Penulisan artikel ditujukan untuk menyampaikan pikiran penulis terhadap realita, fakta, dan konsep yang ditemui penulis di lapangan Kalau kalian ingin tahu panjang artikel itu kira-kira berapa kata Maka patokannya adalah Menulis artikel itu jumlah katanya 3.500 hingga 7.000 kata Sudah termasuk di dalamnya abstrak dan daftar pustaka Jadi kalau ingin menuliskan artikel Jangan terlalu sedikit atau kurang dari 3.500 kata Dan jangan lebih dari 7.000 kata Sudah bisa dipahami? Apa itu pengertian artikel atau karya tulis ilmiah? Jika sudah kita lanjutkan ke tujuan penulisannya Apa saja tujuan penulisannya? Penjelasannya sebagai berikut Tujuan penulisan artikel adalah Yang pertama untuk menyampaikan gagasan dan dapat diajukan ke penerbit jurnal Sehingga kalian bisa memiliki karya tulis yang dipublikasikan di jurnal ilmiah Kemudian jurnal ilmiah itu ada yang skala nasional dan sudah terakreditasi Dan ada yang berskala internasional Yang paling terkenal untuk skala internasional adalah jurnal Skopus Kemudian artikel juga ditujukan untuk didiskusikan dalam sebuah forum pertemuan ilmiah Yang kita sebut dengan seminar atau workshop Jadi jika kawan-kawan semuanya ingin menuliskan artikel untuk sebuah pertemuan atau workshop Maka harus menyesuaikan dengan tema yang diusung oleh workshop atau seminar tersebut Kemudian yang ketiga adalah artikel yang ditujukan sebagai laporan hasil suatu penelitian Jadi jika kawan-kawan semuanya sudah menuliskan sebuah laporan hasil penelitian Maka laporannya bisa dibuat dalam bentuk artikel Selanjutnya untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah tertentu Jadi untuk teman-teman yang mengikuti mata kuliah saya Mendapatkan tugas akhir membuat artikel, jurnal atau karya tulis ilmiah Maka harus menyesuaikan dengan tema yang dibelajari dalam mata kuliah tersebut Selanjutnya untuk mengikuti perlombaan Jika teman-teman ingin mengikuti sebuah perlombaan Maka teman-teman harus menyesuaikan judul artikel teman-teman Dengan tema yang sudah ditetapkan oleh panitia perlombaan Oke, untuk tujuan penulisan artikel sudah bisa dipahami? Jika sudah kita lanjutkan ke langkah-langkah penulisan artikel Supaya teman-teman tahu bagaimana langkah untuk menuliskan artikel Berikut langkah-langkah penulisan artikel Dalam menuliskan artikel ilmiah Teman-teman harus memperhatikan beberapa hal berikut Yang pertama adalah tentukan tema apa yang akan ditulis Tema tersebut harus sesuai dengan apa yang diinginkan Maksudnya adalah jika artikel tersebut ingin diajukan ke sebuah jurnal ilmiah Maka tema harus menyesuaikan dengan tema yang telah ditentukan oleh penerbit jurnal Kemudian jika teman-teman mengerjakan artikel ilmiah Untuk tugas akhir mata kuliah tertentu Maka harus menyesuaikan tema yang dipelajari dengan mata kuliah yang telah dipelajari Serta tema yang dipelajari dalam mata kuliah tersebut Selanjutnya Teman-teman harus mencari permasalahan tertentu terkait dengan tema yang telah ditentukan Selain itu harus menentukan apa sisi keunikan atau kelebihan dari tema yang telah kalian pilih Jadi dalam membuat artikel ilmiah bahasa jawanya kalian harus kulaan masalah Jadi mencari masalah apa saja yang ingin diusung dan ingin disajikan dalam tema artikel tersebut Setelah teman-teman mengetahui permasalahan atau keunikan atau kelebihan dari tema yang kalian tulis Kalian harus menentukan tujuan dari penulisan artikel tersebut Mengapa harus menuliskan tujuannya? Supaya penulisan artikel tersebut jelas kemana arah penulisan artikelnya Selanjutnya teman-teman harus menuliskan rumusan dari ide pokok yang telah kalian ingin tuliskan Jadi ketika membuat artikel pasti ada beberapa ide pokok yang ingin dibahas dalam artikel tersebut Sehingga jelas apa saja permasalahan yang ingin dituliskan Sehingga nanti akan jelas apa saja kesimpulan yang harus diambil Selanjutnya carilah referensi dari jurnal-jurnal mutakhir Maksimal adalah jurnal lima tahun terakhir Jadi menulis artikel itu tidak harus menggunakan buku-buku Tetapi lebih diutamakan menggunakan jurnal-jurnal mutakhir atau jurnal-jurnal ilmiah Terbitan maksimal lima tahun terakhir Jadi ketika kalian bingung tidak punya buku Tidak perlu khawatir Kalian hanya perlu mencari jurnal-jurnal ilmiah yang mutakhir Kemudian pengembangan tema Dalam pengembangan tema ditujukan untuk menguatkan isi dari permasalahan yang dibahas Dengan referensi dan data lapangan yang akurat Baik itu dari buku atau dari jurnal mutakhir Serta didukung dengan data-data yang kuat dari lapangan Kemudian jika artikel tersebut adalah kajian pustaka Maka data-datanya diambilkan dari buku-buku atau literatur Literatur yang kalian jadikan sebagai referensi utama Terutama adalah referensi primer Utamakan referensi primer dibanding referensi sekunder Bagi teman-teman yang menuliskan jurnal atau artikel dengan kajian pustaka Selanjutnya setelah teman-teman mengembangkan tema Lakukanlah analisis Analisis tersebut dilakukan dengan membandingkan Apa saja data yang kalian dapatkan Baik dari lapangan ataupun dari buku Kemudian silahkan kalian tuliskan di bawahnya pendapat kalian Selanjutnya yang terakhir adalah kesimpulan dari artikel Dan harus diingat kesimpulan yang dibuat Harus menjawab rumusan masalah atau permasalahan Yang teman-teman tuliskan dalam artikel tersebut Bisa dipahami penjelasan tentang langkah-langkah penulisan artikel Selanjutnya kita akan membahas tentang sistematika penulisan artikel Jadi kalau menulis artikel itu apa saja yang harus dituliskan Itu berada pada sistematika penulisan artikel Berikut saya jelaskan sistematika penulisan artikel Oke dalam penulisan artikel ilmiah Teman-teman harus menuliskan hal-hal berikut ini Yang pertama adalah identitas artikel dan penulis Yang kedua abstrak dan kata kunci Yang ketiga pendahuluan Yang keempat metodologi Yang kelima kajian teori Yang keenam hasil dan pembahasan Yang ketujuh penutup berisi kesimpulan dan saran Dan yang kedelapan adalah daftar pustaka Jadi ketika teman-teman membuat artikel ilmiah Kedelapan hal ini tidak boleh tidak ada dari artikel yang kalian tuliskan Selanjutnya kita akan bahas satu persatu Tentang sistematika penulisan artikel Kita awalin dulu dengan identitas penulis Apa sih identitas penulis itu berikut penjelasannya Identitas artikel dan penulis berisi tentang Satu judul artikel Judul artikel itu tidak boleh terlalu pendek Juga tidak boleh terlalu panjang Kurang lebih antara 5 hingga 12 kata Teman-teman harus membuat judul artikel yang menarik dan atraktif Supaya orang lain tergugah membaca artikel atau tulisan yang kalian tuliskan Menurut guru saya dulu Membuat artikel itu judulnya harus seksi Kenapa? Karena judul yang seksi akan atraktif dan menarik orang lain untuk mau membaca artikel yang kita tuliskan Selanjutnya nama penulis Dalam nama penulis ini dituliskan tanpa gelar akademis Dituliskan lengkap apakah hanya satu penulis, dua penulis, tiga penulis, atau lebih Selanjutnya afiliasi atau lembaga penulis Jadi jika teman-teman sudah memiliki afiliasi atau lembaga untuk mengakdi Maka teman-teman bisa menuliskan lembaga tempat kalian mengakdi di artikel kalian Jika artikel itu ditujukan untuk tugas akhir mata kuliah Maka tuliskan lembaga tempat teman-teman belajar saat ini Dan yang keempat dan tidak boleh tidak ada adalah alamat surat elektronik atau kita sebut juga dengan email Untuk penjelasan identitas sudah bisa dipahami Selanjutnya penjelasan tentang abstrak Abstrak adalah sesuatu yang penting teman-teman ketahui Karena banyak orang tidak sempat membaca artikel secara keseluruhan Hanya akan membaca abstraknya saja Jadi abstrak sebagai lingkasan artikel harus ditulis dengan baik dan benar Berikut penjelasan tentang abstrak Abstrak dan kata kunci Apa itu abstrak? Abstrak adalah seluruh inti permasalahan yang akan dikemukakan oleh penulis Apa urgensinya? Kemudian bagaimana metode pemecahan masalahnya? Kemudian bagaimana hasil temuan serta kesimpulan dan saran dari artikel yang telah dikemukakan? Sehingga abstrak adalah roh dari sebuah karya tulis ilmiah Abstrak ditulis menggunakan bahasa yang singkat Padat, jelas, dan to the point Standar panjang abstrak adalah 100-250 kata Jadi usahakan jangan menulis abstrak terlalu panjang Kemudian jarak sepasinya adalah satu sepasi Saran saya, abstrak dituliskan di sesi paling akhir ketika kalian menuliskan artikel Sehingga abstrak dituliskan ketika seluruh komponen artikel ilmiah sudah jadi Sehingga teman-teman tidak akan merasa kesulitan untuk menuliskan abstrak Kemudian kata kunci terdiri dari 3 sampai 5 kata atau frasa Berikut penjelasan tentang abstrak Selanjutnya kita lanjutkan ke pendahuluan Banyak juga teman-teman yang masih bingung untuk menuliskan pendahuluan Apa saja yang harus ada dalam pendahuluan? Berikut penjelasan dari pendahuluan Pendahuluan artikel ilmiah setidaknya mencakup latar belakang secara khusus sesuai tema yang diangkat Selain itu pendahuluan hendaknya mencakup kajian literatur terdahulu Yang memiliki keterkaitan atau relevansi dengan tema yang telah disajikan dalam bentuk deskripsi Untuk menunjukkan kebaruan dari tulisan yang disajikan Jadi dalam pendahuluan dituliskan kajian terdahulu tetapi dituliskan dalam bentuk deskriptif Kemudian harus dituliskan juga permasalahan yang akan diangkat Serta hipotesis dari tulisan yang kalian sajikan Pendahuluan sewajarnya tidak terlalu panjang Tetapi harus mampu mengantarkan pembaca kepada tulisan yang akan disajikan Selain itu alur berpikir dalam pendahuluan haruslah bergerak dari umum ke khusus atau lebih spesifik Jadi pendahuluan diawali dengan penjelasan yang masih umum kemudian dikerucutkan menjadi penjelasan yang lebih spesifik terkait dengan tema yang kalian sajikan Jangan lupa di akhir pendahuluan dicantumkan tujuan penulisan artikel Dan tujuan penulisannya dituliskan dengan bahasa yang jelas dan menggunakan kata kerja Serta mampu menjelaskan apa yang akan dihasilkan dari artikel yang kalian sajikan Bagaimana? Sudah ada gambaran tentang pendahuluan? Jika sudah, kita lanjutkan ke bagian metodologi Berikut penjelasan tentang metodologi Metodologi atau metode penelitian Dalam menuliskan artikel harus dituliskan metodologi apa yang digunakan Apakah kalian menggunakan metodologi penelitian kualitatif atau kuantitatif Atau survei atau kajian pustaka Jika kalian hanya menggunakan literatur-literatur saja Baik itu dari buku atau dari kitab Maka kalian menggunakan metodologinya adalah kajian pustaka Tetapi ketika kalian mengambil data dari lapangan Maka kalian menggunakan data kualitatif Jika data kalian berbentuk angka-angka Maka kalian menggunakan metode kuantitatif Jika kalian menggunakan survei untuk mendapatkan data Berarti metodologi yang kalian gunakan adalah metode survei Secara rinci, metode digunakan untuk Yang pertama, sebagai panduan dalam mencapai tujuan penelitian Sehingga dapat menjawab seluruh pertanyaan penelitian yang disajikan Kemudian memaparkan cara yang dilakukan dalam mengumpulkan data Melakukan teknik sampling Serta penentuan instrumen untuk pengumpulan data Selain itu, ditujukan untuk menguji keabsahan sumber data Baik validitas maupun reliability Sehingga tidak akan muncul multi tafsir atas data yang disajikan oleh penulis Selain itu, metodologi diharapkan dapat menggambarkan proses pengolahan analisis data Sehingga tampak kriteria dan indikator dari data yang disajikan dalam artikel tersebut Berikut penjelasan tentang metodologi Dan kita lanjutkan ke penjelasan teori Tidak mungkin sebuah artikel tidak ada teorinya Sehingga dalam sebuah artikel harus ada teori yang terkait dengan tema yang diangkat Beberapa penjelasan terkait dengan teori akan kita jelas berikutnya Oke, teori yang disajikan harus bertalian satu sama lain Dan harus sesuai dengan tema yang disajikan Kemudian, teori tersebut akan digunakan peneliti untuk menganalisis data Sehingga akan muncul sinopsis dari apa yang akan dituliskan Selanjutnya, teori tersebut akan digunakan untuk melakukan proses analisis data Untuk dibandingkan dengan data yang didapatkan oleh peneliti dari lapangan Selain itu, ketika peneliti melakukan elaborasi teori Maka bisa jadi akan menghasilkan sebuah teori yang baru Oke, penjelasan tentang teori bisa difahami Intinya, ketika kalian menuliskan artikel ilmiah Harus ada teori yang diambilkan dari referensi-referensi terpercaya Boleh dari buku, boleh dari jurnal Kemudian, selanjutnya kita beranjak ke hasil dari penelitian Apa itu hasil penelitian? Penelitiannya seperti berikut Hasil penelitian berisi tentang data lapangan terkait dengan apa yang ditemukan peneliti atau penulis di lapangan Kemudian, setelah data itu dipaparkan Maka penulis harus melakukan analisis Analisis dilakukan dengan membandingkan antara teori yang telah dituliskan sebelumnya Dengan hasil yang ditemukan di lapangan Berikutnya, penulis bisa memberikan tanggapan terhadap teori dan hasil yang didapatkan dari lapangan Secara rinci, hasil dari pembahasan artikel mencakup beberapa hal sebagai berikut Yang pertama adalah Sistematika penulisan analisis dan hasil harus disesuaikan dengan tujuan penulisan yang telah dituliskan Kemudian, pembahasan dalam analisis bisa dilengkapi dengan gambar atau dengan tabel untuk memperjelas hasil analisis penulis Kemudian, data yang dipaparkan dan dianalisis oleh penulis harus dituliskan dalam bab ini Sedangkan, alur berpikir dalam analisis ini merupakan kebalikan dari pendahuluan Dalam hasil dan pembahasan ini, alur berpikir yang digunakan adalah dari khusus keumum Jadi, harus menarik dulu dari hasil-hasil teori yang ada, dari data lapangan Kemudian akan ditanggapi dan mengarah kepada penjelasan yang lebih umum dan bisa difahami oleh banyak orang Oke, penjelasan tentang analisis dan hasil penulis yang sudah kita tuliskan Kita lanjutkan ke penutup Jadi, di penutup ini ada kesimpulan dan juga saran dari penulis Berikut penjelasannya Pada bagian penutup, terdapat kesimpulan dan saran dari penulis Kesimpulan yang dituliskan harus mampu menjawab hipotesis dan rumusan masalah yang telah disajikan oleh penulis Jangan sampai seorang penulis membuat artikel Tetapi kesimpulannya tidak mampu menjawab permasalahan yang telah diusung di pendahuluan Kemudian, redaksi dalam kesimpulan tidak boleh sama dengan apa yang dituliskan dalam hasil dan pembahasan Sehingga, kesimpulan itu adalah ringkasan dari hasil temuan penulis terkait dengan hipotesis yang telah diajukan Sehingga, apa yang telah disampaikan di awal dapat terjawab melalui kesimpulan yang dituliskan oleh penulis Dan selanjutnya, diisi dengan saran dari penulis Kemudian, kriteria kesimpulan yang baik itu seperti apa? Yang pertama, kesimpulan bukan sekedar ringkasan artikel Tetapi jawaban dari hipotesis yang telah disajikan Kemudian, mencantumkan seluruh temuan yang penting dan dapat ditonjolkan dari tulisan artikel kalian Kemudian, kesimpulan mampu meyakinkan pembaca bahwasannya apa yang kalian tulis dalam artikel itu adalah ada hasil temuannya Bukan sesuatu yang kosong atau sesuatu yang tidak ada hasilnya Kemudian, temuan hasil yang disajikan dapat dinyatakan secara kuantitatif atau prosentase Sehingga, dapat meyakinkan pembaca terhadap hasil dari apa yang kalian tuliskan Oke, yang paling akhir jangan lupa Harus ada daftar rujukannya Atau daftar pustakanya Berikut penjelasan tentang daftar pustaka Semua artikel ilmiah harus melampirkan daftar rujukan di dalam karya ilmiahnya Atau kita sebut dengan daftar pustaka Daftar pustaka tersebut haruslah dari sumber primer Apa saja kriteria sumber primer itu? Kriteria sumber primer adalah Jurnal ilmiah minimal 80% dari seluruh daftar pustaka Kemudian, jurnal dan buku yang digunakan adalah terbitan 10 tahun terakhir Serta, setiap artikel minimal berisi 10 daftar pustaka acuan Oke, berikut penjelasan dari saya Terkait tips menulis artikel atau jurnal Bagi teman-teman yang masih pemula Saya harap apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian Dan dapat menjadi acuan ketika kalian menuliskan artikel atau jurnal Semoga apa yang saya sampaikan dapat membantu kalian menyelesaikan tugas akhir Dan semoga bermanfaat Sekian dari saya Wa akhiran aku lakum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!